Kau tau siapa pembawa agama Kristen? Belanda kan? Apa Belanda ini bukan penjajah? Asik! Haleluya, haleluya Lagi-lagi teman Di room publik Kau pertontonkan lagi Rendahnya kualitas ilmu yang kau punya Dan mungkin Rendahnya kualitas ajaran yang kau punya teman Sehingga sering kali kau bernarasi liar seperti ini Tanpa fakta dan data Saya tidak tau Apakah ajaran yang kau punya Menghalalkanmu untuk berdusta Demi kepentingan ajaranmu teman Sering kali Kebiasaan-kebiasaanmu teman Klaim-klaim tanpa fakta Jika sesuatu informasi itu Bertentangan dengan keimananmu Maka kau langsung tolak saja Tanpa harus kau cek Apakah itu sebuah kebenaran Atau itu sebuah Dusta Tapi jika sesuatu informasi itu Mendukung keimananmu teman Tanpa perlu juga harus kau cek Apakah itu kebenaran atau itu hoax Kau langsung terima saja Makanya sering terjadi Seperti baru-baru ini teman Seorang ustad M. Situmora Di rumah ibadahmu teman Dia bernarasi liar Alias hoax teman Sungguh sangat memalukan Dia mampu berkata Bahwa yang menemukan Danau Toba Adalah orang Arab Dasyat Saya tidak tahu Data mana yang dia bawa teman Dia bernarasi Bahwa pada saat orang Arab itu Melihat keindahan Danau Toba itu Lalu dia berseru Sehingga disebutlah Danau Toba Asik Dan kau langsung terima saja teman Memang sungguh aneh Kami Kristen teman Tidak seperti itu Kami selalu berdiri tegak Di atas kebenaran firman Tuhan Ya di atas ya Tidak di atas tidak Lebihnya itu Memang berasal daripada si jahat teman Memang Kristen beda kelas bukan Asik Dan mari kita bicara fakta dan data teman Agar kau tahu Kristen pertama sekali Datang ke Indonesia ini Di tahun 645 Masehi Dibawa oleh Gereja Isiria Timur teman Pertama sekali mereka datang Melalui daerah pansur Yaitu Deliserdang ini teman Dan juga di Tanah Barus teman Dan seperti yang kau katakan Jika Belanda datang ke Indonesia ini Ya untuk menyebarkan agamanya Ya 350 tahun Belanda menjajah Indonesia Bukankah itu rentang Waktu yang cukup lama Untuk Belanda menyebarkan agama Kekristenan teman Sehingga harusnya Ya Agama yang mayoritas di negara Kita Indonesia ini Harusnya agama Kristen teman Ya Faktanya bukan Agama yang mayoritas di negara Kita Indonesia ini Adalah agama Islam teman Ya Bukan agama Kristen Itu fakta Jadi Belanda datang teman Menjajah Indonesia Ingin menguasai rempah-rempah Yang berlimpah di negara kita Tercinta ini teman Bukan untuk menyebarkan agamanya Memang berbanding terbalik teman Dengan kisah sejarah Perang Padri teman Dimana Tuan Kurau Imam Bonjol Dari Sumatera Warat teman Datang menginvasi tanah Tapanuli Pertama sekali dia menginvasi Tapanuli Selatan Dan Tapanuli Tengah teman Oke Dan setiap daerah yang dikuasainya Diwajibkan untuk memeluk Agama yang dianut oleh Tuan Kurau Imam Bonjol teman Oke Dan setiap orang yang tidak mau menerimanya Akan segera dihukum mati teman Makanya kita bisa lihat faktanya Ya Agama yang mayoritas di Tapanuli Selatan Dan Tapanuli Tengah Saat ini teman Adalah agama Islam Ya Memang pada saat dia menginvasi Tapanuli Utara Raja Sisingamangaraja ke-10 Yaitu Raja Orang Batak teman Datang menghalaunya di Humbang Hasundutan Dan mereka bertempur Dan Raja Sisingamangaraja pun 10 Tewas di tempat itu teman Mungkin kuasa Tuhan yang terjadi Sehingga penyakit koleraturan Sehingga menghantam pasukan Tuan Kurau Imam Bonjol Dan mereka terpukul mundur balik ke Sumatera Barat teman Tidak jadi menginvasi Tapanuli Utara Ya Itu adalah fakta teman Yang menyebarkan ke Kristenan Ke Tanah Batak teman Tapanuli Utara Pertama sekali Munson dan Leman Tetapi dua orang ini mati martir Dan darahnya tercura di Tanah Batak Dan memang itu teman Pada saat darah orang kudus tercura Maka itu menjadi benih yang subur Untuk membawa jiwa-jiwa Datang kepada Tuhan Yesus Ya Menjadi kebangunan rohani yang besar Makanya pada saat Nomen Sen datang Seorang yang berkebangsaan Jerman Bukan Belanda Menyebarkan ke Kristenan di Tanah Batak Dan puji Tuhan Ya Tapanuli Utara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Itu adalah fakta teman Dan tidak terbantahkan Jadi teman Perdalam lagi Ajaranmu Perdalam lagi ilmumu teman Ya Satu nasihat saya untukmu teman Jika kau beragama Beragamalah Dengan ahlak dan hatimu Punyai adab dan etikamu teman Ya Jangan dengan bajumu Agar jangan nanti Bajumu yang masuk surga Tapi kau malah masuk angin teman Jika karena agama Kau merendahkan sesamamu manusia Jika karena agama Kau menghilangkan nyawa sesamamu manusia Dan jika karena agama Kau mendiskreditkan sesamamu manusia Tinggalkan teman Karena itu bukan sesuatu yang berasal dari Tuhan Karena sesuatu yang berasal dari Tuhan Akan selalu menghidupkan Membangunkan Dan mendatangkan damai Itu dia teman Salam santu dari saya Dan salam toleransi Asyik Terima kasih telah menonton